Oke nih, jadi di siang hari ini nih Gue sekarang lagi bawa Innova, Rebound Nah, ini tadi kita abis gantiin velg dan bannya tentunya Pake ring 18, ini kan standarnya ring 16 Ternyata gue coba test drive, ini masih nyaman aja Maxuro ya Pokoknya nanti gue bakalan review di sana Untuk spesifikasi eksterior sama tampilannya Intinya gue bakalan review di sana Gue mau ngejelasin sedikit gitu ya Oke, jangan kemana-mana Tetep tunggu videonya Selamat datang di channel Otomek Oke Maxuro ya, karena tadi abis gantiin test drive Jadi pasangin velg dan bannya Ring 18, ternyata masih aman tadi abis di test drive Masih nyaman banget ya Innova Oke, nah jadi ini Innova Rebound tahun 2019 Maxuro ya Nah, untuk di tampilan depannya ya Jangan ada yang diganti Nah, kita ke bagian samping Ada velg dan bannya Maxuro yang udah kita ganti ini Spesifikasinya ini SSW Thailand Sama kayak Lenso Pasti udah pada tau kan kali Kalau SSW sekelas Lenso Sama-sama bagus Harganya juga oke Pokoknya dia bener-bener mirip lah sama Lenso lah Harganya bagus Kualitasnya bagus Finishingnya bagus Pokoknya velg-velg original Tapi dengan harganya sangat-sangat terjangkau Maxuro ya Nah, jadi ini ring 18 Lebar 8,5 Offsetnya 35 Tcd tentunya 5x114 Nah, yang kita pakai in ban 235-50 Ring 18 Nah, gue mau tanya nih Kenapa sih gue selalu merekomendasikan Untuk ban dengan tapak yang lebih lebar Karena ini fungsi yang pertama Kalau menurut gue Tapak ban lebih lebar Itu pasti Daya cengkramnya Lebih bagus Gripnya Maxuro Asfalnya Daya cengkramnya lebih bagus Dan mobil tersebut juga tidak licin Dan poin yang kedua Itu secara fitment Keliatannya lebih cakep Maxuro ya 235 235 Cuman Karena ini kita pakaiin acelera PHI Dari model Model beberapa ban Itu agak Berpengaruh juga Kalau acelera PHI Ini kan Bentukannya emang agak bulat Jadi modelannya Ya Biasa aja gitu Kayak standarnya aja gitu Tapi kalau kita pakaiin ban semi-slick Atau enggak Continental MC6 Kalau enggak Eagle Goodyear Eagle F1 Yang tampil-tampilannya ngotak Itu fitmentnya pasti Bakalan lebih oke Ya Maxuro ya Selain itu juga Ini tapak ban lebih lebar Itu fungsinya Untuk melindungi Clip dari sebuah velg Ya Maxuro Jadi ini nih Kan biasa kan Kalau orang Velg nih Kita lihat nih Grepes 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 Nah Itu kan biasa kan Pasti kena lecet Hantam trotor Atau enggak Lecet lah Lecet Karena trotor itu Kalau enggak Pembatas jalan Nah Fungsi ban tapak lebih lebar Itu supaya Melindungi itu Jadi sebelum kena Trotor atau pembatas jalan Yang bikin dia grepes Fungsinya juga Sebenarnya Mempengaruhi itu Maxuro ya Jadi kan Tapaknya lebih lebar Otomatis Clipnya juga Semakin ke dalam Jadi kenanya Pinggiran bannya dulu Enggak akan langsung ke velgnya Jadi gitu Nah Untuk spesifikasi ini Kelihatannya Dari depan ke belakang Bagus Cocok Rata fender Depan belakang Sama Lebarnya Depan belakangnya juga Sama ukuran bannya Nah Untuk secara fitment Kepatian Kelihatannya Black on black Cakep Garang Ya kan Sangar gitu Jadi kelihatan fitmentnya Ini kan standarnya juga ring 16 Ya kan Fender Pinova juga cukup besar Jadi Kelihatannya kayak Biasa-biasa aja gitu Kalau pakai on Nah Jadi kita pakaiin Naik 2 inci Max bro 18 Nah Untuk kendernya segini Ukurannya Masih Wah masih nyaman lah Masih selang 5 jari Ini masih gede banget lah Ibaratnya gitu Masih bisa di Ceperin lagi Kalau perlu ganti Per juga Ya kan Pakein aja Ten gitu Kalau nggak hebat Sudah nyaman banget Oke Nah Untuk di kaki-kaki Gue mau bahas Ini Untuk pengeremannya Ini masih tromol Max bro Tuh lihat tuh Nggak ada discnya Untuk yang rem belakang Ya masih tromol Ini Kalau untuk pengereman depan Kan ada discnya tuh Nggak tahu ya Ini bawaan dari Inovaribone Ada discnya kan Yang belakang Masih tromol Untuk di kaki-kaki Nah Kalau untuk Secara fitment Dan eksterior tampilan Untuk di Innova ini Belum ada yang dimodifikasi lah Kalian kan Kan kalian pasti tahu lah Bentuk Innova Ribbon tuh kayak gimana Udah banyak juga kan videonya Jadi gue mau bahas yang tadi aja tuh Cuman fitment ban aja Kenapa sih gue selalu merekomendasikan Tapak yang lebih lebar Karena gitu Kesatu daya cengkarame kuat Kedua untuk melindungi lip Velgnya nih Supaya nggak grepes-grepes Dan ketiga Secara fitment itu Kelantannya oke aja gitu Nah bukannya Ini kan Kenapa sih nggak oke nih Fitmentnya kurang maksudnya Kayak Modelnya masih sama aja gitu Ngebulet-bulet juga Nggak Nggak Lebar gitu Nggak ngotak kelihatannya Karena emang dari banyak Max Bro ini Pakai acalera PHI Nah acalera PHI kan fitmentnya Kan sama aja tuh Bulet-bulet juga Nggak ngotak juga Oke kalau pakai banyak Yang lebih ngotak Mungkin fitmentnya lebih cakep lagi Ya kan Nah oke Jadi untuk di video kali ini Cukup sampai disini aja Masalah ban Yang gua rekomendasi Oke Jadi Kalian jangan lupa like Jika kalian suka video ini Kalian Kalau nggak suka Dislike Terserah kalian Jika kalian ada saran Kritik Boleh kalian tulis di kolom komentar Max Bro Kalau kalian Butuh referensi-referensi Lebih banyak Untuk masalah modifikasi mobil Kalian bisa subscribe Video channel ini Kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Oke Gue Vincent Darmawan Pamit undur diri Kalian bisa долларов Kalian bisa Lo Nah começar Ba commands Terima kasih telah menonton